Oke, obrik kita masuk ke dalam info yang pertama datangnya dari IDP atau Indario Pertiwi yang tidak henti-hentinya menunjukkan kemampuan bernyanyi yang ia miliki. Dan kali ini IDP menggarap sebuah soundtrack untuk film berjudul bergenre horror nih, yang berjudul Solitaire. Solitaire. Memang tidak akan ada habisnya jika bicara tentang film. Mulai dari aktor dan aktris yang terlibat, teknik sinematografi hingga musik soundtracknya. Memang selalu bisa jadi bahasan yang menarik. Bicara tentang soundtrack film, di Indonesia ada beberapa nama penyanyi wanita yang sering mengisi soundtrack film. Bahkan salah satu di antaranya mendapat judukan Queen of Soundtrack. Sebut saja Melly Guslow. Lihat saja lagu-lagu teh Melly yang selalu terdengar hampir di setiap scene film Ada Apa Dengan Cinta. Evil, I'm In Love. Ketika cinta bertasbih dan masih banyak film lainnya. Selain Melly Guslow, ada Rosa dan Bunga Citra Lestari yang lagunya juga banyak dijadikan sebagai soundtrack film. Seperti Rosa yang sukses mengisi soundtrack di film Ayat-Ayat Cinta dan Hijrat Cinta. Serta BCL di film Cinta Pertama serta Habibi dan Ainun. Dan sekarang giliran penyanyi indah Dewi Pertiwi yang ingin mengikuti jejak ketiga seniornya untuk menjadi Queen of Soundtrack. Terbukti lagunya yang berjudul Semua Tumbuh Jadi Satu, kini bisa dinikmati sebagai soundtrack di film terbaru yang berjudul Solitaire. Aku seneng banget, excited banget karena lagu aku ada di dalam film ini, film Solitaire. Dan surprise banget karena ini kan lagu kompilasi Paris RM dan DNPP. Dan disini juga mereka support banget untuk lagu Semua Tumbuh Jadi Satu, jadi aku recycle ulang. Dan lagu ini pun lebih ngebeat gitu loh, jadi lebih fresh lagi. Musiknya sih, aku awalnya tuh pas denger musiknya tuh bener-bener berubah banget ya. Kalau misalnya yang asalnya kan dia medium beat ya. Kalau yang ini kan bener-bener lagunya tuh yang happy, lagu-lagu yang memang musiknya musik party gitu loh. Sesuai dengan karakter aku juga, maksudnya lebih karakternya yang ngebeat gitu loh. Kan kebetulan kemarin mau keluarin lagu curiga, lagunya yang lebih slow. Kalau ini kan lagunya yang memang, apa ya, beatnya tuh temponya tuh yang kencang gitu loh. Prosesnya sih alhamdulillah gak terlalu lama, jadi aku ada di sounding awalnya dari manajemen aku. Lalu satu minggu setelah aku denger musiknya, langsung aku rekaman. Ada waktu itu juga, tapi jadi soundtracknya sinetron di salah satu stasiun TV gitu loh. Cuman lagunya bukan lagu upbeat gitu loh, itu lagunya lagu-lagu yang melew. Kita doakan saja, semoga nantinya IDP bisa menyusul kesuksesan ketiga seniornya ya, Good People. Jadi selain IDP nih ya, yang mengisi scoring atau soundtrack dari film ini sendiri itu ada banyak nih ya. Ada elemen, dan juga ada band-band indie lainnya. Kalau menurut directornya sendiri, dia pengen bener-bener yang pas banget scoring dan juga soundtracknya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal scoring nih ya, Jericho Michael, selaku director dari film Solitaire ini mengatakan, kalau biasanya film-film horror ini kan identik sama cahaya-cahaya redup. Udah gitu juga kan, kalau scoringnya sama kayak film-film horror biasanya lah gitu, yang kayak menegangkan, tiba-tiba ceng-ceng-ceng gitu. Atau yang kayak di film ini, jadi dia siapa? Ceng-ceng-ceng! Ini dia si situ ya, kan jadi serem gitu. Kalau di film ini justru, Riko Michael's ingin menunjukkan bahwa yang sebenarnya menegangkan tuh gak ada musik gitu, yang kayak hampa gitu. Jadi bener-bener pure filmnya yang menegangkan. Pure filmnya menegangkan, plus gak ada adegan horror, gak ada adegan pornografinya. Wah, salut ya, waton kalau gitu ya, Beb? Wajib ditonton, tapi ajak teman-teman yang banyak ya, kalau nonton sendiri sih takut. Saya mohon sekedar takut.